Ciputra, selain dikenal sebagai konglomerat di bisnis properti, juga tenar sebagai seorang filantropi yang menebarkan semangat entrepreneurship. Menurutnya, bangsa Indonesia tidak akan dapat maju apabila tidak memiliki entrepreneur karena hanya akan terjebak dalam middle income trap. Ciputra memberikan prinsip entrepreneurship yang dirangkum dalam 12 prinsip entrepreneurship Ciputra Way. Pertama Ciputra Way 1, IPA, penting IPA, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Itulah entrepreneur pergi dalam satu keadaan yang sebagian orang bilang tidak mungkin, tapi kita punya impian untuk mungkin. Kita harus mencapai taraf tersebut, so kalau yang mungkin semua orang kerjakan. Kita mesti one step dalam taraf tidak mungkin kita romah. Desire, keinginan, semangat, disiplin, dan ketabahan, determination. Ya, mindset dan jadikan habit, bahwa tiap hari kita memikir semua sesuatu yang baru. Ini ambil contoh saya, sesuatu yang baru. Saya ingin hobi saya lukisan. Saya juga hobi alam, itu masuk ke dalam rumah dan saya masuk ke dalam alam. Jadi saya gantung di plafon. Tapi saya punya buku, yang saya bisa lihat kalau mau lebih detail. Dan ini dekorasi. Saya mempunyai, itu profesi itu GAPS, government, entrepreneurship, academic and entrepreneurship, business and entrepreneurship, dan social entrepreneurship. Saya punya sepuluh yayasan. Terus juga terapur entrepreneur. Semua yayasan saya, kecuali satu yang masih rugi. Semua ada yang backing. Ya, misalnya Jaya. Yang backing apa? Sehingga kita bisa membayai bulu tangki setiap tahun 22 miliar. Sehingga saya sudah pikirkan, dari mana saya dapat kontinu. Saya berikan majalah Tempo dan Jawa Pos. Sekarang Tempo tidak dividen, tapi Jawa Pos ada dividen. Saya mengatakan begini, ini filosofi saya. Kalau kita mau berbuat sosial, kita harus kuat dulu dalam bidang ekonomi. Orang berbuat sosial hanya mengharapkan bantuan orang lain payah. Terima kasih telah mencari peluang. Saya mencari peluang, eh mencipta peluang. Kita menjual rumah, laku. Flat berikut kita bangun, harus ada sesuatu yang baru. Harus ada yang baru. Baru pelanggan itu mau datang. Entrepreneur berinovasi seperti ia bernafas. Tidak boleh berhenti. Inovasi, kalau kita mau hidup, kita harus bernafas terus. Demikian inovasi. Bukan mengerjakan berulang. Inovasinya harus seperti orang bernafas, ia berulang. Tiap kali tarik nafas, supaya saya mencari inovasi. Ya. Entrepreneur selalu waspada terhadap peluang. Bahkan di ruang menjadi, mencipta peluang. Entrepreneur melakukan langkah, envision, explore, dan encounter. Itu kadang-kadang saya. Envision. Punya vision yang luas. Punya explore. Ya. Menggali terus exploration. Suatu yang baru. Ya. Dan menemukannya. Jumlah entrepreneur itu, menurut perkiraan orang pintar, itu harus 2%. Satu rait itu. Bukan kaki lima. Bukan pedagang kelontong. Mesti sesuatu yang baru. Mesti 2%. Indonesia menurut statistik, sudah lebih 1%. Masih setengah persen. Singapura itu sudah berapa? Sudah 7%. Tahu entrepreneur yang paling hebat berapa? Di dunia. Israel. 26%. Menjadi entrepreneur yang dimaksud bukan seperti pedagang kaki lima atau kelontong, tetapi lebih besar dari itu. Yang perlu diingat, entrepreneur tidak hanya mengubah sampah atau kotoran menjadi emas, namun reputasi atau nama baik lebih dari uang. Dipercaya oleh pelanggan dan masyarakat adalah kehormatan yang besar. Selamat malam. Terima kasih telah menonton